Intro Halo dan selamat datang di PPG's Diaries Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang soal tipe ke-11 Untuk menghadapi UP Fisika PPG Fisika Tahun 2022 Mari kita mulai Soal pertama Seorang siswa melakukan percobaan gerak harmonik sederhana dari sistem pegas balok pada lantai datar yang licin sempurna Seperti ditunjukkan gambar kiri Grafik posisi X balok M sebagai fungsi waktu T ditunjukkan oleh gambar kanan Pada saat T sama dengan 0 Urutan grafik yang menunjukkan energi potensial pegas dari yang terbesar ke yang terkecil adalah Nah jadi yang kita perlu pahamin itu adalah yang ini Nah pada kasus ini yang kita perlu tinjau adalah Ini adalah besar energi potensial pegas ketika T sama dengan 0 Pada grafik ketika T sama dengan 0 itu pada grafik ini Nah jadi ini adalah titik pertama Ini adalah titik kedua Nah ini titik singgung antara 1 dan 2 Berarti EP 1 sama dengan EP 2 Nah dan EP 3 ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan EP 1 ataupun 2 Berarti EP 3 lebih besar dari EP 1 dan sama dengan EP 2 Ini untuk energi potensial Mudah bukan? Jadi jawabannya adalah B Kita lanjutkan Nomor 2 Narasi soalnya masih sama Yang ditanyakan adalah Pada saat T sama dengan 0 Energi kinetik dari yang terbesar ke yang terkecil Nah jadi energi kinetik ya Mari kita tinjau titik yang sama Nah titik yang ini Kita tahu bahwa yang nomor 3 Grafik ketiga itu berada pada titik puncak Artinya Artinya EK 3 sama dengan 0 Nah kemudian pada nomor 2 itu titiknya sama Nah ini bukan berarti EK 1 dan EK 2 itu sama Nah kita yang tahu tadi ketika titik pertemuan ini yang tahu kita adalah EP 1 sama dengan EP 2 Ini benar Ini benar Tapi kalau EK tidak EK 1 itu tidak sama dengan EK 2 Kenapa? Karena titik puncak maksimumnya juga beda Titik puncak untuk yang nomor 1 itu lebih besar daripada titik puncak yang nomor 2 Nah artinya Energi maksimum total untuk grafik 1 lebih besar daripada energi maksimum untuk grafik 2 Ketika EP 1 sama dengan EP 2 Dan ternyata EM 1 lebih besar daripada EM Dua Artinya apa dong? Artinya EK 1 akan lebih besar dari EK 2 Nah bagikannya gitu ya teman-teman Nah jadi karena EM EM ini adalah energi maksimum Atau energi mekanik penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik Nah total energi Berarti jawabannya adalah EK 1 lebih besar dari EK 2 Lebih besar dari EK 3 Nah jawabannya adalah B Kita lanjutkan Masih narasi yang sama Yang ditanya adalah percepatan balok dari yang terbesar ke yang terkecil Nah percepatan balok pada gerak harmonik sederhana itu sama dengan A itu sama dengan omega kuadrat kali X Nah X ini adalah simpangan Ketika di T sama dengan 0 Berarti simpangannya ini dong Nah berarti yang terbesar itu adalah si 3 Dan 1 sama 2 sama Jadi T 3 lebih besar dari 1 dan sama dengan 2 Jadi A itu atau percepatan itu sebanding dengan simpangan atau X Jawabannya adalah C Ini kita nginggap rumus saja berarti ya Nomor 4 Masih narasi yang sama Nah sekarang pertanyaannya adalah Urutan grafik yang menunjukkan energi kinetik balok dari yang terbesar ke yang terkecil Nah tadi kita sudah tahu bahwa Energi potensial di titik yang sama itu adalah bernilai sama Berarti energi potensial di titik 2 dan di titik 1 ketika T sama dengan 0 itu sama Nah untuk energi kinetik yang perlu kita tinjau itu adalah posisinya Dan energi maksimum yang ada pada sistem Nah coba kita perhatikan untuk yang nomor 3 Nomor 3 itu dia berada di titik puncak Nah kalau di titik puncak berarti kan V nya sama dengan 0 Sehingga energi kinetik 3 itu bernilai 0 Nah kemudian untuk 1 dan 2 itu berada pada posisi yang sama Ev 1 sama dengan Ev 2 Yang perlu kita tinjau adalah posisinya dari maksimum Nah seperti ini ya Ini Ev Max 1 Nah kemudian yang ini adalah Ev Max 2 Ev Max 2 Nah kita tahu ternyata energi mekanik yang 1 jauh lebih besar daripada yang 2 Sehingga ketika Ev 1 sama dengan Ev 2 Dan kita tahu bahwa Ev Max 1 lebih besar dari Ev Max 2 Maka energi kinetik 1 akan lebih besar dari energi kinetik 2 ketika di titik T sama dengan 0 Gitu ya Jadi artinya yang lebih besar adalah 1, besar 2, dan besar 3 Jawabannya adalah C Kita lanjutkan soal nomor 5 Seorang siswa melakukan percobaan gerak harmonik sederhana Masih narasi yang sama ya Pada T sama dengan 0 Posisi balok pada masing-masing grafik adalah Nah sekarang kita lihat posisi Nomor 1 dan nomor 2 itu ada pada titik yang sama Satu bergerak ke atas Nah disini bergerak ke atas Berarti dia sedang meregang ya Dari titik 0 ke atas itu kan energi kinetiknya itu makin kecil ya Dan energi potensialnya makin besar Artinya dia sedang meregang Nah karena dia positif ke atas berarti dia dari 0 sampai Xm Ini untuk 1 Untuk 2 itu positifnya lagi ke bawah Ke bawah dan energi potensialnya menurun Berarti artinya dia sedang Ada di posisi Awalnya dia maksimum energi potensialnya Kemungkinan di Xmax Kemudian lagi bergerak ke bawah Berarti ini tadi satu arah kesini ya Kemudian ini ya 2 Di posisi ini Kemudian yang ketiga Yang 3 itu ada di maksimum Berarti ada di titik Xm Nah berarti dia disini Ini adalah posisi C 3 Untuk 1 dan 2 itu sama ya Yang berbeda cuma arahnya Berarti yang benar adalah A Dan di titik X sama dengan plus Xm untuk 3 Kira-kira gitu memahaminya Jadi kita memahamin gerakan aja Kalau di atas berarti dia untuk ini Ini ada di posisi 0 kecil X kecil Xm Sedangkan untuk posisi di bawah Itu dari negatif Xm Kecil X kecil 0 Nah kemudian untuk posisi naik Itu berarti lagi menuju Xm Posisi turun Itu berarti menuju 0 Nah jadi mungkin seperti itu yang kita bisa pahamin Ini logika saja Kita lanjut nomor 6 Seorang siswa Mesin narasi soal yang sama Ketika T sama dengan 0 Urutan grafik yang menunjukkan kecepatan balok Dari yang terbesar ke yang terkecil Berarti sama yang tadi ya Nah yang tadi ini Dan yang ini 1 besar dari 2 Besar dari 3 Kita gak ulang lagi Nah mungkin sekian dulu Cara kita memahamin Grafik dari sinusoidal Gerakan harmonik sederhana Semoga kita tidak terkecoh Nah yang perlu kita ingat itu adalah Kita perlu teliti Karena memahamin grafik itu Kita butuh konsentrasi Jadi ketika ada soal seperti ini Yang perlu kita lakukan adalah Menanamkan betul konsep kita itu benar Supaya nanti ketika memahamin grafik Kita tidak keliru Semoga latihan ini bermanfaat Untuk kita ke depannya Semangat Thank you for watching Semoga selalu bermanfaat Bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!